Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Di video kali ini saya akan membagikan sebuah ide yang sangat bermanfaat dari sebuah kapas dan sebuah lem G teman-teman Jadi untuk kapas ini jika dicampur dengan lem G akan menjadi lem yang jadi super kuat teman-teman Biasanya lem G ini sudah sangat kuat ya teman-teman Tapi ketika dicampur dengan sebuah kapas ini menjadi dua kali dipak jadi lebih kuat teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita buktikan biar teman-teman bisa melihat hasilnya dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah Oke langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, sebagai bahan percobaan ini ada sebuah bug atau ember kecil seperti ini Ini sudah lubang tentunya ini sudah bocor teman-teman Nah kita akan coba untuk aplikasikan dengan sebuah kapas dan sebuah lem G ini teman-teman Apakah benar bisa menjadi lem yang jadi super kuat? Oke langsung saja kita ke prosesnya teman-teman Nah untuk lubangnya, untuk bagian dalamnya kita tutup teman-teman menggunakan sebuah lag ban Supaya untuk proses pengelimannya nanti tidak bocor ya teman-teman Nah kita tutup untuk bagian dalamnya Mantap, kita tutup seperti ini teman-teman Nah dan untuk langkah selanjutnya teman-teman langsung bisa mengambil sebuah kapasnya Kita ambil sedikit saja Nah seperti ini teman-teman Kita tinggal gulung-gulung seperti ini dan kita masukkan pada seembernya yang sudah pecah ini teman-teman Oke seperti ini teman-teman Kita tinggal CT-C saja menggunakan lem spinnya teman-teman Oke seperti ini teman-teman Kita tinggal biarkan sampai mengeras dulu teman-teman Oke teman-teman setelah ditunggu sekitar dari 2 menit saja Ini untuk lemnya sudah sangat kering ya teman-teman Nah untuk proses selanjutnya bagian dalamnya untuk lagbannya kita buka teman-teman Nah seperti ini teman-teman Dan untuk bagian dalamnya ini juga kita CT-C lem teman-teman Agar nantinya lebih kepat teman-teman Oke kita tunggu sampai kering dulu ya teman-teman Oke teman-teman dirasa lemnya ini sudah sangat kering ya teman-teman Mantap sekali ya teman-teman Dari semula ember atau bug yang sudah bocor Sekarang sudah bisa digunakan kembali tentunya teman-teman Ini sudah sangat kuat sekali ya teman-teman Oke langsung saja kita coba isi air teman-teman Apakah ini berhasil atau masih bocor teman-teman Oke langsung saja kita isi air teman-teman Oke ini sudah diisi air ya teman-teman Sudah full kita akan lihat apakah ada kebocoran dari yang kita tambah Mantap sekali teman-teman Tidak ada kebocoran sedikit pun teman-teman Ini kering ya teman-teman Mantap luar biasa ya teman-teman Kita cuma bermulakan dari sebuah kapas Kita bisa menambah sebuah ember yang sudah berlubang Kita bisa tambah seperti ini Tentunya ini bisa digunakan kembali teman-teman Mantap sekali Dan disini tidak ada kebocoran sedikit pun teman-teman Mantap luar biasa teman-teman Oke teman-teman mungkin cukup sampai disini Video terbaru dari Kehlong Channel Semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton Jika kalian suka dengan video-video dari Kehlong Channel Terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like yang ada di bawah Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Agar tidak ketinggalan ketika Kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya Oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap semoga bermanfaat Ring tidak ada kebocoran sedikit pun teman-teman Mantap luar biasa Terima kasih telah menonton